Transisi menuju energi terbarukan atau disingkat ET dan efisiensi energi atau disingkat EE sangat penting untuk mitigasi perubahan iklim di Indonesia. Tapi, pengembangan energi terbarukan dan efisiensi energi di Indonesia masih mendapatkan sejumlah hambatan. Seperti sumber pembiayaan yang terbatas, keterbatasan teknis dari pihak independen power producer IPP dan lembaga pembiayaan dalam menilai proyek ETE, keterbatasan ketersediaan studi kelayakan untuk menilai kinerja proyek ETE, dan terbatasnya jumlah pengembang ETE-IPP yang dapat memenuhi persyaratan pembiayaan ekuitas, agunan, dan lain-lain. Selain itu, pembuat kebijakan di daerah juga perlu didorong akan pentingnya upaya dan implementasi mitigasi perubahan iklim dan penyempurnaan sistem MRV, monitoring, reporting, dan verification. Di antara hambatan-hambatan itu, M3 Project memberikan solusi keuangan, teknologi, teknis, dan kebijakan ETE dan EE di Indonesia. Market Transformation Through Design and Implementation of Appropriate Mitigation Action in the Energy Sector, atau disingkat M3, merupakan kerjasama UNDP Indonesia bersama Ditjen Energi Baru Terbarukan, dan Konservasi Energi EBT KE Kementerian EES-DM, yang bertujuan untuk mendukung desain dan pelaksanaan aksi-aksi mitigasi perubahan iklim yang tepat pada sektor pembangkit listrik dan penggunaan akhir. Sejak 2017 sampai 2023, M3 Project telah mengurangi 245,629 CO2 equivalent emisi karbon dari target 27,019 CO2 equivalent atau 909 persen secara kumulatif. M3 dibagi menjadi tiga komponen. Pertama, opsi mitigasi perubahan iklim untuk pembangkit energi berbasis ETE dan EE. Kedua, transformasi pasar melalui implementasi aksi mitigasi yang tepat dalam pembangkit energi berbasis ETE dan EE. Ketiga, sistem MRV dan registrasi nasional untuk aksi mitigasi dalam pembangkitan energi berbasis ETE dan EE. Wilayah kerja M3 berada di empat provinsi percontohan, Jambi, Riau, Sulawesi Barat, dan Nusa Tenggara Timur NTT dengan pencapaian-pencapaian seperti 1. Pengembangan rencana energi daerah RUED dan perangkat mobilisasi investasi ETE atau EE di empat provinsi tersebut 2. Memanfaatkan total dana Sustainable Energy Fund SEF 2,6 juta USD untuk mendukung implementasi proyek ETE dan EE. Hal ini dapat meningkatkan investasi RE dan EE secara signifikan 3. Penerapan model bisnis energy service company ESCO antara pemilik gedung dan produsen peralatan di Indonesia 4. Mendukung pembangunan dua pembangkit listrik tenaga mikrohidro PLTMH dan merevitalisasi 3 PLTMH di Jambi 5. Mendukung kesiapan infrastruktur MRV dan registrasi untuk pengurangan emisi di sektor energi dan perdagangan karbon Agar aksi mitigasi perubahan iklim dapat berjalan secara berkelanjutan, upaya yang telah dilakukan M3 Project harus dapat diestafetkan Oleh karena itu, UNDP bersama dengan DJE, BTK, EK, ESDM diharapkan dapat mendukung penerapan berkelanjutan kebijakan ETE dan fase peningkatan untuk meningkatkan kesadaran dan mempromosikan replikasi proyek investasi MACC, IMSC dan REE yang telah dilaksanakan oleh M3 Mempertimbangkan untuk melanjutkan program pelatihan verifikator untuk menilai penurunan emisi GRK dari aksi mitigasi untuk penerbitan Certified Emission Reduction CER Pertimbangkan untuk berkoordinasi dengan Basnas dan Bank Jambi untuk berbagi dan meningkatkan praktik terbaik dari 5 PLTMH Jambi ke proyek ET potensial lainnya Mempertimbangkan untuk menyebar luaskan praktik terbaik implementasi ESCO di gedung GNTU ke proyek-proyek potensial lainnya dengan berkoordinasi dengan Asosiasi Pengelola Gedung atau BOMA dan Bank Terima kasih telah menonton!